WANITA YANG INGIN BERTAUBAT DARI ZINA Berikut ada kisah yang bisa diambil pelajaran mengenai wanita yang ingin bertaubat dari zina dengan ingin menjalani hukuman rajam. Hukuman rajam dikenakan bagi orang yang telah menikah lantas bersina dengan cara dilempar batu hingga mati. Siapa yang menjalani hukuman ini yang dijalankan oleh pemerintahan muslim, bukan individu atau kelompok islam tertentu, maka dosanya bisa dimaafkan. Ini bagi orang yang benar-benar jujur dalam bertaubat dan menyesali dosa yang telah ia perbuat. Adapun ketika hukum ini tidak dijalankan oleh penguasa, maka hendaklah pelaku zina bertaubat dengan sungguh-sungguh, benar-benar menyesali dosanya, meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak lagi mengulanginya. Dari Abu Nujaid, Imran bin Al-Huswain Al-Huswain, ia berkata, Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah SAW. Solalohu Alaihi Wasalam Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapati hukuman Raja, melaksanakanlah hukuman het atas diriku. Nabi Solalohu Alaihi Wasalam lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, Berbuat baiklah pada wanita ini dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya. Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, Beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan rat, agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman Raja. Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman Raja, setelah matinya wanita tersebut, beliau menyolatkannya. Umar pun mengatakan pada Nabi Solalohu Alaihi Wasalam, engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina. Beliau bersabda, Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Hadis Riwayat Muslim Wanita yang ingin bertaubat dari zina Berikut ada kisah yang bisa diambil pelajaran mengenai wanita yang ingin bertaubat dari zina dengan ingin menjalani hukuman Rajam. Hukuman Rajam dikenakan bagi orang yang telah menikah, lantas berzina dengan cara dilempar batu hingga mati. Siapa yang menjalani hukuman ini yang dijalankan oleh pemerintahan Muslim, bukan individu atau kelompok Islam tertentu, maka dosanya bisa dimaafkan. Ini bagi orang yang benar-benar jujur dalam bertaubat dan menyesali dosa yang telah ia perbuat. Adapun ketika hukum ini tidak dijalankan oleh penguasa, maka hendaklah pelaku zina bertaubat dengan sungguh-sungguh, benar-benar menyesali dosanya, meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak lagi mengulanginya. Dari Abu Nujaid, Imran bin al-Huswain al-Huswain al-Huswain, ia berkata, Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah s.a.w. sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah s.a.w. aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapati hukuman raja melaksanakanlah hukuman het atas diriku. Nabi S.a.w. al-Huswain 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 al-H Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan rat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Setelah matinya wanita tersebut, beliau menyolatkannya. Umar pun mengatakan pada Nabi S.A.W. Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah. Padahal dia telah berbuat zina. Beliau bersabda, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!